Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel saya Baik teman-teman disini saya akan berbagi Gimana cara Bepass FRP atau lupa akun Pada HP Vivo Y12 Atau HP tipe Vivo lainnya Yang menggunakan versi Android 11 Dan disini saya akan berbagi cara Bepass FRP ini tanpa menggunakan komputer Jadi tanpa harus flash pakai flash tool Atau pakai dongle Jadi cukup menggunakan trik dan jari saja Baik teman-teman disini saya hubungkan terlebih dahulu Ke jaringan Wifi nya Dan disini saya sudah terhubung Handphone nya ke jaringan Wifi Apabila tidak ada Wifi Teman-teman bisa menggunakan hotspot Atau menggunakan jaringan data Oke sekarang langsung ke Tambahkan jaringan Dan selanjutnya ketik di nama jaringan www.youtube.com Selanjutnya tekan terus sampai nge-crop seperti itu Menandai seperti itu baru klik pencarian web Nah setelah muncul seperti ini Langsung centang Pilih C7 Dan kita tunggu disini diarahkan ke Vivo Browser Baik setelah tampilan seperti ini Langsung ke pencarian paling atas Teman-teman ketik saja FN Room Nah disitu sudah ada keterangan FN Room Bpass 2020 Sentuh saja atau klik saja itu Dan disini akan dimintai Saya bukan robot Tanda ya saja atau centang Dan diarahkan hidran kebakaran Teman-teman cocokkan saja ya Centang saja ya Cari saja hidran kebakaran Nah lalu verifikasi Nah setelah selesai disini akan diarahkan ke tampilan Google seperti ini ya Bpass Google Akun 2021 Pilih saja yang paling atas Teman-teman Nah selanjutnya disini ada beberapa tampilan seperti ini Pilih saja yang share Google App ya Dan klik izinkan Dan akan diarahkan ke tampilan Google lagi Pilih saja lain kali Dan pilih ke pencarian Teman-teman ketik saja V Bukan F ya tapi V Nah selanjutnya nanti akan muncul Yang namanya Vstore Nah disitu VAPP VPP Nah pilih saja ketik dulu V Atau kalau tidak muncul VAPP storenya Teman-teman bisa ketik V Strip Lalu Vapp store Nah selanjutnya disini muncul tampilan seperti ini Pilih saja lewati ya Pojok kanan atas Nah setelah itu teman-teman langsung di pencarian Nah setelah pencarian Ketik saja teman-teman Teman-teman langsung klik Quick short shoot marker ya Nah ketik saja di pencarian Quick short shoot marker Lalu teman-teman install ya Nah disini saya sudah menginstall Setelah di install disitu ada keterangan buka Teman-teman bisa langsung klik atau sentuh buka Nah selanjutnya klik ok Nah tampilannya akan seperti ini ya Jika sudah tampilan seperti ini langsung masukkan kata Yaitu factory test Oke ketik factory test Factory spasi test Nah disitu sudah muncul secara otomatis teman-teman Nah klik saja atau pilih factory test Nah selanjutnya pilih nomor tiga dari atas ya Dan sentuh atau klik situ saja Dan pilih coba Nah disini keterangannya seperti ini ya teman-teman Banyak opsi seperti ini Jangan bingung Langsung pilih pojok kanan paling atas Lalu pilih back to home Sentuh saja back to home ya teman-teman Nah disini ada dua opsi Pilih saja to English ya Entendless to English Nah secara otomatis handphone akan dibawa ke tampilan menu teman-teman Nah sukses ya teman-teman Jadi tidak perlu menggunakan komputer atau menggunakan flash tool ya Untuk membipas FRP untuk versi Android terbaru ya Yaitu versi 11 teman-teman Cukup mudah ya teman-teman Caranya jadi cukup begitu saja Handphone yang terkunci dengan akun Google Atau lupa dengan akun Gmailnya Sekarang sudah rampung dan handphone sudah siap digunakan teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa yang suka video saya Jangan lupa di like dan subscribe Dan bisa share ke sosial media kalian Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel saya Baik disini saya akan ke pengaturannya Dan mengetahui tentang ponselnya Seperti yang saya katakan bahwa ini versi terbaru Yaitu Android versi 11 Nah disini sudah ada keterangan Android version yaitu versi terbaru versi 11 Dan untuk modelnya Vivo 1904 Yaitu Vivo Y12 Dan metode ini bisa digunakan untuk Vivo lainnya Yang versi 11 juga ya teman-teman Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih